Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin jarubbal alamin Bertemu kembali dengan Bapak Warbani Guru Pendidikan Agama Islam SMPIB Darujana Jangan lupa selalu jaga kesehatan Pakai masker Cuci tangan pakai sabun Jaga jarak Dan jauhi kerumunan Dan jangan lupa pula Subscribe Like Dan tentunya komen yang baik-baik Pada kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai sedekah, hibah, dan hadiah Sebelum kita mulai pelajaran kali ini Mari kita awal dengan bacaan basmalah dan solawat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Oke Kita mulai dari rukun dan syarat Syah, sedekah, hibah, dan hadiah Kita mulai dari rukun terlebih dahulu Yang pertama Ada pemberi Ada yang diberi Yang ketiga Ada barang yang diberikan Dan ijab kobol Faham semuanya Bagus Kemudian syaratnya Apa sih syaratnya Ada beberapa syarat Yang pertama Bukan anak kecil Atau orang gila Yang kedua Sebagai milik sah barang Yang akan diberikan Kemudian Kemudian ada yang diberi Dengan syarat Bukan anak kecil Atau orang gila Faham semua Is oke Kemudian Rukun dan syarat Syah, sedekah, hibah, dan hadiah ini Ada barang yang diberikan Dengan syarat Sebagai berikut Barang itu ada wujudnya Atau ada bukti Fisik secara hukum Misalnya sebedang tanah Ada sertifikatnya Ada tempatnya di mana Faham ya Yang kedua Barangnya bukan barang haram Baik zatnya Maupun secara hukumnya Oke Kemudian Ada ijab kobol Syaratnya Yang pertama Isinya jelas Diketahui Dua belah pihak Dan yang kedua Dilakukan secara tertulis Sebagai bukti fisik Secara hukum Paham semua? Good Selanjutnya Ada pelaksanaan Sedekah, hibah, dan hadiah Yang pertama Tidak dilakukan Menghina Atau menyakiti Orang yang diberi Sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah 264 A'udhu Billahi Minash Shaiyotan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Ya Ayuhal Lathina Amanu La Tubatilu Sodaqatikum La Tubatilu Sodaqatikum Bil Mani Wal Aza Sodaqat Allahul Azim Ya Yal Lathina Amanu Ungkit Wal Aza Dengan Menyakiti Orang yang diberi Kemudian yang kedua Tidak berlebihan Maksudnya pemberian Yang tidak mampu Dirawat oleh Orang yang diberinya Contoh Orang yang baru Lulus kuliah Misalnya yang belum pengalaman Diberi tanggung jawab Untuk mengurus Perusahaan yang besar Dihawatirkan Amanah Dan tanggung jawabnya Belum maksimal Kemudian yang ketiga Tidak untuk Menyuap Dan Suap Menyuap ini memang Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sebagaimana Hadis Rasulullah S.A.W An Abi Hurailah Kala Rasulullah S.A.W S.A.W La'ana Allah Ar-Rasi Wal-Murtasi Fil Hukmi Allah dan Rasulnya Melaknak Orang yang Menyuap Dan yang disuap Dalam hukum Faham semua? Good Yang nomor empat Tidak untuk Diambil kembali Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W Yang artinya Rasulullah S.A.W Bersabda Orang yang mengambil kembali Pemberiannya Seperti Seseorang Yang menjilat kembali Apa yang dimuntahkannya Kemudian Yang kelima Khusus Pemberian orang tua Kepada anaknya Ini ada Ketentuan Khusus Ketika ada Orang tua yang memberikan Sesuatu Kepada anaknya Boleh orang tua itu Mengambil kembali Tapi tentunya Demi Kemaslahatan Faham semua? Good Kemudian Manfaat sedekah Hibah dan hadiah Apa sih manfaatnya? Yang pertama Menemukan Sikap empati Simpati Kepada Orang yang kita beri Yang kedua Mengurangi Atau menghindari Maksiat Kriminal Dan lain sebagainya Ketika orang itu Sudah tercukupi Kebutuhannya Ekonominya Maka Tidak ada Niat untuk Mencuri Merampok Mencoba Dan lain sebagainya Dan yang ketiga Mempererak Silaturrahmi Antara orang kaya Dan orang miskin Orang yang memberi Dan orang yang diberi Yang keempat Membantu Meringankan Beban ekonomi Bagai orang yang membutuhkannya Bagai orang yang Tidak mampu Dan yang terakhir Memberikan motivasi Untuk selalu berlomba-lomba Dalam kebaikan Fas tabikul khairat Faham semua It's good Alhamdulillah Alamin Video tentang Sedekah Hibah Hadiyah Telah usai Semoga video ini Bermanfaat Buat kita semua Dan mendorong Kita untuk selalu Membantu Satu sama lain Dan tentunya Berlomba-lomba Dalam kebaikan Dan sampai sini Semoga Kita akan Berjumpa kembali Pada video-video Yang lainnya Tentunya Bersama dengan Bapak Warbani Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih